Surabaya sebagai kota pahlawan memiliki banyak museum sejarah. Sebut saja museum 10 November, museum pendidikan, museum gedung siola dan lainnya. Nah di segmen sudut kota ini kami akan mengajak Anda melihat menyusuri jalan pemuda dan menyelami museumnya. Berikut liputannya untuk Anda. Di ujung timur jalan pemuda Surabaya, Jawa Timur berdiri sebuah monumen kapal selam atau Mount Kassel yang merupakan ex kapal selam KRI Pasopati bernomor lambung 410 milik TNI Angkatan Laut. Kapal selam berjenis SS tipe Whiskey Class ini buatan Rusia dan di produksi tahun 1952. Memasuki kapal selam kita dapat merasakan bagaimana menjadi prajurit TNI Angkatan Laut korps kapal selam yang harus menjalani hidup berbulan-bulan dalam ruang besi sempit ini. Tidak hanya itu, dalam sekali penugasan kapal selam ini diawaki 60 personel. Di samping pintu masuk kapal selam tampak 6 buah rudal sepanjang 5 meter yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan perairan NKRI. Kehidupan kapal selam ini sejauh dari bayangan kita. Nah ini ada Kapten Teja, beliau adalah orang dari kapal selam. Kapten Teja, ini kan KRI tempur ya ini ya? Ini ada torpedo sebesar, ini gimana pengoperasiannya? Ini adalah torpedo gas, ini dari Rusia, ini adalah bawaan KRI Pasopati, yang mana torpedo ini adalah alat utama kapal selam. Jadi kapal selam mempunyai senjata ya ini torpedo. Ini untuk menyerangnya ya? Iya, torpedo gas. Kemudian prestasi besarnya KRI Pasopati ini apa? Untuk prestasi besar KRI Pasopati adalah pembebasan nirian barat. Jadi kapal ini pernah mendaratkan pasukan RPKAD untuk pembebasan nirian barat. Pada tahun 1962, 1962. Ini ya untuk torpedo-nya? Iya, torpedo-nya di sini ada 4, di belakang ada 2. Bagi para pengunjung, memasuki kapal selam asli seperti KRI Pasopati ini seperti mimpi. Karena alutsista semacam ini biasanya tidak diperkenankan untuk orang sipil memasukinya. Ya kebetulan kita pergi bareng anak, pengen ngasih tahu anak lah, apa yang kita punya di TNI dulu, sekarang kebetulan bisa dimasukin sekalian kan. Ya buat edukasi dia supaya wawasannya juga tambah. Setelah dari ujung timur Jalan Pemuda, kini saya melipir ke ujung barat. Menyeberang sedikit kita akan menemukan bangunan era kolonial Belanda yang tampak mewah. Ya, ini adalah alun-alun Surabaya. Terletak di pojok jalan Gubernur Suryo. Kompleks alun-alun Surabaya ini pada zaman penjajahan Belanda digunakan sebagai tempat berkumpulnya para sosialita. Kini setelah dipugar, alun-alun ini dijadikan tempat berkumpul anak-anak muda Surabaya. Di bawah alun-alun Anto Basement kita akan melihat ruang pameran yang digunakan untuk menggelar acara pameran foto, lukisan, dan event-event lainnya. Nah, kebar sedikit kita akan mendengar deru roda berputar kencang, tempasan-hempasan berisik, dan tontonan yang memacu adrenalin. Skateboard Park Indoor. Di bawah alun-alun Surabaya ini terdapat taman bermain papan luncur alias skateboard dalam ruangan. Ya, tempatnya bagus, terus banyak temannya. Ya. Kalau banyak-banyak ditambahin lagi, ditambahin apa di sini? Kurangnya apa? Apa ya? Floornya itu lebih dialusin biar nggak kecantol. Bagi Anda yang ingin mencoba lintasan ini, alun-alun dibuka mulai pukul 9 hingga jam 9 malam. Dari hari Selasa hingga hari Minggu. Setelah puas menyelami monumen kapal selam dan bermain skateboard, pastinya lapar dong. Yuk, saya ajak Anda ke Jalan Kayun di selatan Jalan Pemuda untuk makan belut. Ya, depot belut ini bernama spesial belut Surabaya Haji Poer. Depot SBS di Kayun ini berdiri sejak tahun 2009. Terdapat belut elek dan belut kering yang menjadi andalan depo. Saya bingung. Anda pasti juga bingung. Ini yang basah namanya belut elek. Artinya jelek. Tapi rasanya subhanallah enak. Yang ini, yang kering, nggak kalah enaknya. Jadi kalau ke sini Anda bisa pilih itu. Dan yang lebih istimewa lagi, ini saya colekin. Ini sambalnya. Begitu kita pesen, baru dibikin, baru diulek. Ya kan? Jadi semuanya fresh. Dan yang nggak kalah penting lagi adalah ini. Bawang goreng. Waduh, rasanya belut. Sambal sama bawang gorengnya. Waduh, saya makan dulu. Tidak heran, dalam sehari kedai ini bisa menghabiskan sampai 30 kg belut, 20 kg beras, 4 kg cabai, 8 kg bawang putih, dan 20 kg tomat. Waduh, untuk menikmati belut ini kita tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Hanya 30 ribu saja kita sudah bisa menyantap gurihnya belut, dan segarnya sabat tomat. Berkunjung ke Surabaya, Anda dan keluarga bukan hanya bisa belajar mengenal sejarah maritim di Indonesia, tetapi sekaligus juga bisa bermain dan bersantai di alun-alun Surabaya, serta menikmati kuliner spesial belutnya. Tentara Wicaksono, Agres Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.